mau edit video seperti ini saksikan tutorialnya setelah intro berikut kita rekor ruang kosongnya saja ya seperti ini kemudian kita memberi tanda garis ya untuk posisi pada saat kita melempar jaket oke seperti ini setelah itu kita beri tanda lagi pada saat kita melempar jaket kita mau sesuaikan pada saat kita memakai jaket nanti atau kaget pada saat memakai jaket jadi seperti ini teman-teman untuk rekornya atau tergantung dari teman-temannya bagaimana berkreasi oke saya sampaikan lagi teman-teman untuk rekornya ini harus memakai tripod ya agar videonya tidak goyang oke kita lanjut ke aplikasinya oke teman-teman kita lanjut ke aplikasi capcutnya saya sampaikan lagi teman-teman aplikasi capcut yang saya pakai ini ini adalah aplikasi capcut gratis ya yang di download di browser jadi untuk teman-teman yang mau link downloadnya bisa tulis di kolom komentar atau teman-teman bisa melihat video-video saya yang lain saya sudah buatkan video tutorialnya cara mendownload aplikasi capcut gratis di browser yang bisa hapus latar belakang oke teman-teman kita lanjut kita buka aplikasi capcutnya kita masuk ke proyek baru kita masukkan video yang sudah kita rekor ya oke kita tambah sekarang kita sudah masuk ke pengeditannya ini adalah layarnya dan ini adalah template-nya oke kita busukan dulu teman-teman kemudian kita jalankan videonya mana yang kita mau ambil dan mana yang mau kita hapus oke kita jalankan dulu disini kita tekan template-nya kemudian kita bagi oke kita jalankan lagi kita ambil pada saat momennya jalan ya kita ambil pada saat objeknya mau jalan seperti ini kemudian kita tekan template-nya kita bagi yang ini kita hapus oke kita jalankan lagi oke disini ini kita bekukan ya kita tekan template-nya kemudian kita bekukan atau fresh oke kita bekukan atau fresh oke kita jalankan lagi disini kita bagi lagi kemudian selanjutnya kita ambil momen pada saat objeknya kaget memakai jacket ya oke oke kita jalankan oke oke disini kita tekan template-nya kita bagi jadi kita ambil pada saat objeknya kaget memakai jacket ya teman-teman yang ini kita hapus kita tidak gunakan kita hapus oke setelah itu yang hasil bekunya ini kita tekan yang tadi kita bekukan teman-teman atau kita press terus kita tekan kemudian kita jadikan overlay jadi dia otomatis ada di bawah ya atau berada di timeline yang kedua kemudian durasinya kita berikan 0,9 ya seperti ini kemudian kita tekan setelah itu kita hapus latar belakang penghapusan khusus kita pilih kuas kuasnya kita perkecil ya teman-teman seperti ini kemudian kita tekan template-nya kita mau hapus jacket-nya ya oke hapus serapi mungkin teman-teman ini saya percepat ya oke setelah itu kita tunggu centang hijau setelah itu centang hijau kemudian centang yang putih oke setelah itu disini kita tekan lagi yang hasil bekunya yang kita sudah tadi hapus penghapusan khusus kita tekan atau kita berikan keyframe untuk mengunci kemudian kita jalankan seperti ini oke jalankan lagi kemudian kita geser jacket-nya ke badan objeknya ya seperti ini ya kita coba dulu teman-teman oke seperti itu coba ya oke oke kita rapikan lagi oke oke seperti itu kemudian disini kita bagi yang ini kita hapus ya yang kita tidak gunakan oke kita coba dulu teman-teman oke jadi ini tergantung teman-teman ya mau lambat atau cepat jacket-nya kembali ke objek itu teman-teman bisa mempercepat durasinya ya atau memperlampat durasinya tergantung dari keinginan teman-teman jadi ini sudah seperti sulap ya oke setelah itu kita ambil video pada saat objeknya memakai jacket ya kaget memakai jacket kita tekan kemudian kita jadikan overlay oke jadi otomatis ada di bawah ya teman-teman kemudian kita geser kita geser seperti ini mendekati hasil beku ya yang tadi hasil beku yang kita sudah hapus latar belakang oke seperti itu kita coba ya oke jadi sudah seolah-olah seperti magic ya teman-teman disini masih kasar ya disini masih kelihatan jacket-nya ya masih kelihatan jacket-nya yang jatuh itu kita akan hilangkan kita akan hilangkan kita ambil ruang kosong saja ya teman-teman kita ambil ruang kosong saja yang tidak ada objeknya disini kita bagi kemudian kita geser seperti ini kita geser kita posisikan dulu oke kita posisikan seperti ini kemudian kita pilih tutupi kita menghilangkan jacket-nya ya teman-teman jacket-nya yang tidak terpakai atau yang terbuang ya oke kita perhalus dulu setelah itu kita pilih keyframe untuk mengunci kita jalankan lagi kita jalankan oke oke seperti itu ya teman-teman kita coba dulu kita coba dulu oke sudah jadi ya teman-teman disini kita potong kita hapus oke kita coba lagi bagaimana hasilnya oke sekira sudah jadi ya jadi selanjutnya kita sesuaikan yang video yang kita tidak pakai kita sesuaikan kita hapus yang tidak kita pakai oke jadi untuk backzone-nya atau filter-filter-nya teman-teman bisa berkreasi ya sekiranya untuk pengelitian kali ini sudah selesai teman-teman jangan lupa like komen subscribe dan share ya demi pergembangan channel saya ini jangan lupa kita ekspor semoga bermanfaat bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih